Hei hei hei, sekarang kita coba tes Genshin Impact, kata si Hendrik, HP 1 jutaan aja kalau dites main Mobile Legends bisa bang, kayaknya kita harus pindah ke game yang lain, 1, 2, 3, intro dulu. Oke, sekarang kita udah ada di dalam HPnya, HPnya ini sekalian kita tes baterai juga di dalam videonya, jadi untuk baterainya sekarang ada di 68%, saya setting kecerahan hampir maksimal. Kita lanjut ke dalam gamenya, dari 68%, apakah HPnya panas, BTW ini HP Infinix Zero X Pro 8256 dengan chipset G95, dual chipset, jadi kalau sekarang itu emang banyak yang pake G99, tapi di video ini saya pake yang Infinix Zero X Pro dengan dual chipset G95. Nah, itu ada perbedaan sedikit dengan G99 yang HP-HP jaman sekarang, kalian bisa cek Infinix Zero X, bukan Zero X lagi ya, tapi Infinix Zero 20 yang udah pake chipset G99 dan itu kenceng. Kita coba sekarang di Infinix ini yang turun dari 4 juta setengah ke 3 jutaan, yang menurut saya paling worth it, ini worth it sih, desainnya itu sangat keren, flagship, pangkal lah, yang pake HP-HP desain kayak gini itu masih sedikit. Ini Infinix Zero X Pro salah-salah satunya, dan katanya HP ini juga bisa nge-zoom layar sampe, eh nge-zoom kamera sampe 60x lipat, nanti saya bikin videonya apakah hasilnya bagus atau jelek, tinggal kalian tunggu aja. Tapi sekarang kita tes baterainya, baterainya itu dikasih 4500mAh dengan dukungan pengecasan 45W. Jadi, ya udah lumayan kenceng ya, kalau flash charging itu biasanya dia dikasih 33W, tapi kalau yang ini dikasih 45W dengan kapasitas baterai 4500mAh. Nah, baterainya itu kuat atau enggak, kita coba main Genshin Impact sekitar beberapa menit, karena ini saya baru download juga di HP-nya, sudah saya main yang coba buat kaliannya, game Genshin Impact. Oke, ini masih di tutorial, mungkin saya sambil nyalain fps-nya kalian di sebelum fps, ini settingannya nanti gimana, ini kita lihat saja. fps-nya sudah muncul, ini di 60, ini 120Hz loh, AMOLED trend. Nah, kalau masih 61, kayaknya ini masih lag, harusnya kedatangnya 120Hz sih ya, seringnya. Kita coba main ke Genshin Impact-nya ya. 60fps, settingan Genshin Impact-nya saya sudah setting di 60fps dengan mainnya, saya setting di kartunya. Oke, kalian sudah lihat, saya setelan yang paling besar ya. Ini adalah tampilannya, seperti ini kalau G95 di tes Genshin Impact, apakah ada patah-patah atau... Kalian bisa lihat sendiri dari hasil gambar yang ditampilkan. Seperti ini guys. Tapi kalau saya mainkan tadi dari sebelumnya, ini sudah cukup nyaman sih main pakai HP ini, tidak terlalu masalah. Karena ini juga bukan buat game profesional ya, kayak intens sekali. Jadi menurut saya untuk main Genshin Impact masih sedikit oke untuk di HP ini dengan fps 60 ya. Nanti kita lihat, kalian lihat settingannya juga. Dan baterainya awet nggak sih? Hmm, kita masih penasaran sih sama HP ini. Karena kalau di tes game-game kayak gini, biasanya suka panas. Ini ini, kita coba ke-setet ini aja kali. Sebagian ayah kan berlaku setelah jari-setet. Jadi segini ya guys, di 60fps aja. Kita lihat patokannya di sebelah kanan pojok kanan atas. Ini sudah masuk ke dalam game-nya. Wow! Memang keren sih Genshin Impact ini. Solo saja. Kedua sama amper. Untuk fps-nya masih stay di 60fps ya. Baterainya sudah berkurang 2 dari 68. Kita sudah pakai beberapa menit. Kita sudah pakai sekitar 5 menit guys. Mungkin saya akan coba buat naik sepuluh menit. You can use that console to open the door. Oke, pintu termuka. Kalian bisa lihat sendiri. Apakah ada patah-patah? Sepertinya tidak ya. Coba kita ke grafik yang berat. Kita coba kasih panah nih ke teman ini. Hmm. Masih di 60fps. Masih di 60fps. Dapet dading. BAM! Masih guys. Kita bukan main game Genshin Impact-nya ya. Tapi lebih ke ngetes HP-nya berapa-apa. BAM! Masih di 60fps. Masih di 60fps. Dan sekarang kondisi HP-nya masih saya belum bisa merasa ini panas ya. Jadi HP-nya masih dingin-dingin. Ini efeknya udah lumayan terasa berat dan grafiknya masih stabil di 61fps. Belum ada penurunan sama sekali kalau kalian lihat. Ini kita pakai sini. Oke. Woy, woy, woy. Woy, woy. Kalau kita lawannya coba. Ini kita pakai sini. Woy, woy, woy. Woy, woy. Woy, woy. Kalau kita lawannya coba. Woy, woy, woy. Oke, stabil. Nge-leg-leg sedikit gitu udah. Belum terasa sih. Seperti begini. Aku antar deh. Yeah, yaaah! Maybe at下. Okay. Maybe at the belt. I think we are the Queen. Ini kalian udah liat ya grafiknya, stabil di 61Hz Ini kayaknya sesuai harga banget, dual chipset juga Disini kita ketemu rajanya ya Jadi apakah ini masih work it buat dimiliki tau sekarang, kan jujur udah di dalam nih hp nya Well, one shot should be able to blow them up Ini kanan satu ini masih oke Tua 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 Cuka pakai jurusnya, karena ini memburu penggulasi yang tinggi Berangkanya masih stabil lagi di 60 tidak ada penurunan hai hai ya hai 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 selanjutnya ini sangat tinggi sepertinya ada sesuatu di sana tapi bagaimana kita bisa melakukannya? ini monument pyro apakah kita bisa melakukannya apakah kita bisa melakukannya apakah kita bisa melakukannya apakah kita bisa melakukannya kita harus kesana ya guys nice kita udah nyampe disini fpsnya di 61 61 fps cuma kita balik lagi aja buat ngeteskan grafiknya ini di 61 fps sudah lama juga sudah menit ke 7 jadi sekitar 7 menit ini baterainya berkurang 6 ini memang belum terlalu keras ya tapi ini udah cukup mewakili gak sih? kalau buat gaming tipis-tipis itu udah masih oke hape 3.0x dengan chipset G95 ini dan baterain 4500 mAh yang udah diberikan itu juga masih mendukung buat kelanjutan hape ini karena kalian lihat sendiri kita udah main sekitar 8 menit atau 10 menit lah ya karena waktu ini berjalan fpsnya masih 61 dan baterainya juga baru berkurang sekitar 6 dan itu pun terborongnya amat jadi untuk kesimpulan hape ini stabil di frame dropnya 60 fps 61 fps lah ya karena di gamenya kita setting 60 fps tidak ada frame drop ke 30 atau 35 karena biasanya kalau efeknya banyak digunakan frame dropnya sering terjadi tapi kalau kita baca di hape Infinix Zero X Pro ini ya belum ditemukan frame drop dan untuk pengujian baterainya sudah terjadi sekitar 14 menit ya kalau dihitung dari mulai video yaitu ada sedikit pembukaan dan dilanjut dengan gaming baterainya itu berkurang sekitar 7% yang artinya mungkin tidak semuanya digunakan dengan gaming gamingnya sekitar 10 11 lah 11 menit kita pakai gaming baterainya berkurang 7% jadi itu ada gaming dan layar juga untuk settingan layarnya ini saya setting di kecerahan yang paling maksimal ya tidak maksimal sekali sih cuman ini di settingan paling maksimal dengan suara full memang memakan banyak baterai karena settingan layarnya sangat penuh dan untuk pengecasannya 45W jadi kalian tidak perlu khawatir untuk kehabisan baterai di hape ini dengan harga 3 jutaan permainan game untuk Genshin Impact lancar seperti ini masih saya rekomendasi buat kalian yang ingin beli Infinix Zero X Pro 28256 oke mungkin cukup setian di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih